Halo guys Assalamualaikum guys Hari ini kami bikin game Ini adalah satu keluarga Yang dua orang di rumah Yang bikin ada adik saya Mama saya Sama bapak saya Sama si ini Si Ugao Si Zela Sama si Agang Si Agang disitu sudah Dan lupa lagi Berapa lama saat kita ke campuran? Enam minggu Sama bulan Sebab lama sudah kami tidak bikin Sebab bapak sibuk Ada ya Dari kerja Ada Dari kagun Dari sungai Lihat nih Kwaci Ini cara buka Kalau tidak dapat guna tangan guna gigi kalau dapet guna tangan kesep begini gerebel selamat menikmati 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 setelah sekian lama tidak melawat kebun lho wow ini hasil kerja abang dia yang selalu pergi disini dia kasih bersih ini kami panggil dorong sewaktu ada tukang rekam terpaksa rekam juga sendiri semakin pekerja sejenis kak? wang wang halo gash wang 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 ada tulang disitu wang 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 ada tulang disitu sudah laku pakai seluar putih dulu disini tidak kena buka guys tapi sekarang sudah kena buka karena kasih tersih lain sudah disulap kami bukan lain tempat dia masih pindah kamu tinggal lima pusat yang paling lewat ini di malaysia yang paling cepat aku pakai itu ada lima nangis ini wakil yang kami ambil kayu guys Eeeh, coba wak Bagaimana? Bagaimana situ atas itu, betul? Hmm Bagaimana situ atas itu, tidak? Sini lah, wak Bagaimana? 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 Aduh Bagaimana? Oh Nggak, bu! Silah masuk, dia bilang Oh, memuk Adih, silah masuk, bilang Aduh Sayur abang tanam tuh si bapak jadi guys ini pertama kali ini ya pertama kali lah oke jadi ini hari pertama jadi guys setelah sekian lama setelah sekian lama kami tidak jalan-jalan di kebun melawat kebun kebun-kebun 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 ini gelap macam gelap comel aja sulap si abang dia buat so guys setelah sekian lama kami tidak melawat kebun ini pertama kali kami pergi kebun setelah 3 bulan tahun 2022 ini pertama kali kami pergi kebun aduh macam-macam lain po ayat tuh setelah sekian lama kami tidak pergi kebun kan ini astagfirullahaladzim apa betul ayat saya mau cakap tuh pelupa ya ampun oke yang serius jadi sekarang kan tahun 2022 sudah jadi sebelum ini saya tidak saya tidak terbuat vlog pergi kebun ada pun kebun di dekat rumah sejak bukan di kebun sini di game yang selalu saya rakam sebelum-sebelum ini jadi ini pertama kalilah kami pergi kebun semenjak masuk tahun baru tahun 2022 jadi macam yang saya sering bilang kami tidak terpergi kebun sebab papa sibuk sangat-sangat dengan kerja dia yang lain jadi yang selalu pergi kebun pun abang abang sulung kami si sabri dia yang selalu datang pergi sini pergi kasih bersih pergi menanam dan ya kamu nampakkan tadi ada rakaman hitik dan angsa si hitik dan si angsa ada 4 ekor 2 ekor angsa 2 ekor hitik tapi sebenarnya ada 4 ekor hitik tapi 2 ekor lagi itu ada di rumah sebab masih baby lagi bapak beli hari itu jadi itu haiwan peliharaan baru kami di sini kebun selain ini kan ada hitik ada angsa lagi tapi nasib baik juga itu angsa belum pandai memukul lagi belum pandai mengejar orang sebab bapak bilang masih budak lagi dia tau lah kalau sudah tua macam mana kejadian dia nanti kalau kami pergi melawat sini memang agak takut sikit kalau dengan angsa sebab mengejar kan jadi kami datang sini kebun hari ini pun sebab lama sudah kami tidak lawatkan kami lah saya doang mama saya adik-adik saya kami punya pujuk bapak pergi kebun dan dia bawa lah pergi sini cukup jauh juga banyak kebun dari rumah itu sebab jarang kami dapat pergi sini kalau mau pergi sini pun perlu naik kendaraan tapi kalau mampu boleh juga jalan kaki tapi itulah naik bukit makin indah larat sudah mau naik bukit apalagi kalau kalau dalam kalau jalan kaki dari rumah pergi kebun boleh ambil masa setengah jam juga mau datang mau sampai mau sampai pergi ke sini kebun jadi guys harap kamu enjoy lah tengok vlog saya hari ini ada banyak perubahan di sini kebun setelah sekian lama kami tidak datang ada beberapa kawasan sini kebun yang bapak sudah buka yang sebelum ini terlalu semak tapi akhirnya sudah dibersihkan dan boleh bertanam sayur kebun nah macam yang sekarang lah yang sedang yang sedang saya duduk sekarang kawasan sini ini selap baru sepertinya disebelah sana dulu tapi kena kasih pindah mungkin abang lah yang kasih pindah sebab dia yang selalu pergi ke sini kan rajin guys ada banyak abang tanam sudah tapi kawasan sini belum belum cukup banyak lah kawasan sana yang tempat kami apa ini tanam halia dulu tapi tapi guys abang bagi tau itu kan dia punya tanaman kena kasih rosak kamu tau siapa punya penyebab siapa lagi kalau bukan haiwan perosak satu-satunya disini kebun kampung si monyet yang kesehatannya kan besar-besar sudah ditanaman abang tapi itu monyet dengan kejamnya dipinggi cabut semua tanaman abang itu bawang lesun macam-macam lah sayur semuanya hampir matang sudah boleh ambil sudah tapi itu monyet piki kacau ya Allah nanti coba kita tengok kamu tapi abang sudah kasih bagus hari itu dia lepas dia nampak kejadian sayur-sayur sayur-mayur dia itu yang sudah apa ini yang sudah rosak keadaan dia dia pun kasih bagus lah jadi nanti coba kita tengok kamu kawasan tempat abang tanaman sayur nyaman masih ini guys dengar apa ini bunyi-bunyi disini hutan best jauh lagi jauh lagi dari bandar tiba-tiba baju oke lah sekarang kita naik ya tapi betulah disebabkan tidak ada videographer saya terpaksa terpaksa pegang sendiri di kamera nanti kamu tertanya-tanya nanti kamu apapula kamu mencakap kenapa muka saya selalu tidak ada dalam kamera bila buat vlog sebab tidak lain tidak bukan tidak ada videograf lah guys sekarang bapak telah kasih bajak dia punya tanaman dia kasih siram benar benar ini yang saya angkat tadi saya sudah disana tadi guys pusornya basah di kota namun patah latuar zrin semu pun kamu nangkat pak tu berkata notbuka terap selamat berkata kata men men tidak 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 koras yang Pak Leput-leput Leput-leput Makanan nular tuh Dijak nih Aduh Bawu Dijak Tinggung guys Yang dicak sama sama Siap takut sama sama Terus yang lagi besar Segini dia Rumah-rumah Lagi tua lah Rumah-rumah Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi lawak pendek pula belum besar macam lawak pula kamu rasa apa nih? Sidi ada pelangi saya pun tidak tahu apa fungsi bapak yang letak tuh Sidi sana ini Sidi yang merosak bukan merosak nanti ada TV yang ada Sidi saksudah bani tenaman nenas bapak pun banyak guys untuk tahun ini baru sejak yang tiga hari lalu bapak jual ini tanaman nenas dia dalam 30 biji ikut grade dia kena letak harga ikut grade banyak tanaman nenas bapak bukan setakat disini jadi tanaman di sebalah lagi banyak betul Sidi ini tahu apa fungsi untuk perhiasan pokok ini teman nenas lagi cuaca hari ini cukup baik guys untuk pergi kebun walaupun semalam hujan terus sampai pagi dari petang sampai pagi tapi waktu siang cerah kebun di sana kami punya rumah kebun dan situ kolam lepas itu pusing lagi sana saya tadi disebalik ini pokok durian di sana saya tadi nanti sekarang kita pergi kawasan sini lagi kita pergi jalan-jalan di sana dan kita pergi turun bawah di sini tempat tanam halia dulu sekarang mau kasih baterai kamera lobit sudah mau ganti kalau buat vlogging ini mesti ada spek baterai sekarang saya tengah on the way wah banyak on the way mau pesul apa banyak minyak sederhana nasi yang besar-besar boleh ambil sampai jumpa sub indo by broth3rmax